musik 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 oke guys, sekarang kita ada di Hotel Kama dan kita ini mau makan soto yang paling terkenal di Medan namanya apa ya? soto Kesawan soto Kesawan oke guys, kita udah di depan soto Kesawan ini sotonya terkenal banget di di mana? di Medan ya tuh, kalau gak ada temenku ini paling tetap lah enak, kita langsung coba aja ya ini halal, 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 soto ayam soto ayam gas guys musik 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 siapela kawan berpahal, siipasi diga tu tu haba sabta belajo isi para harga diri mengantisi pasi musik 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 tuh guys kita isi masukin semua disini ini mamam guys enak aku juga pesen kopi tadi kayak punya omgus itu gelasnya juga masih kayak gelas-gelas peranakan gitu ya masih gelas-gelas tua gitu iya kalian kalau ke Medan kalian harus makan disini soto ke sawan kalian bisa pesen yang udang, daging, ayam atau yang campur bisa kalau campur kalian harus siap-siap menerima jeruan ya ini kita lagi di Tabona mau makan Tabona ini menunya kari kari ayam dan sapi dan bisa milih mau pakai nasi atau mie ini pakai nasi pakai pihun ini yang pakai pihun ini mie Halo ini saya pesennya nasi kari ayam ayamnya ayam kampung dan biasanya kalau yang saya pernah makan itu ayam kampung itu kadang-kadang alot tapi ini gak aneh empuk banget dan yang paling juara kuahnya kuahnya ini perfect lah jadi kental, gurih, asin dan ada pedasnya dikit jadi gak perlu tambahin apa-apa saya selama ini kalau makan kuah itu selalu masukin merica kecap sambal eh semua dimasukin lah supaya rasanya tuh lengkap tapi ini gak usah sama sekali udah mantep jadi temen-temen kalau ke Medan pastikan mampir kesini ya rumah makan Tabona nah itu dia Tabona apa nih salah satu kari ayam paling enak yang pernah saya makan juga maknyus coba kuahnya ya hmmm rasanya hmmm kencing banget ya kencing banget hahaha enak 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 kata-kata kita nambah semua nih maknyus nah kita udah sampai di suatu Medan paling legend di disini katanya ya namanya rumah makan cenar pagi disini ada menu yang terkenal yaitu Soto Medan Soto Kas Medan Soto Kas Medan kita langsung masuk aja ya kita langsung masuk aja ya itu dia wuh wuh gila rame banget wuh 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 Ameh banget Kira ini bagus Penuh Nasinya dulu Soto campur Isinya ayam, daging, sapi, sama jeruan Ini sambalnya Dan banyak banget nih Islahnya lauknya Tambahan lauk Oh iya siap-siap Anandani, orang asli India yang udah lahir di Medan Udah, dari tahun berapa pak di Medan? Tahun 55, dari lahir lah 55 ya, berarti bahasa sehari-harinya bahasa Medan? Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia, malah bahasa India malah udah lupa ya? Orang ngomong kadang dapat sikit, kadang nggak Oh gitu Jadi nih, sekampung ini semuanya orang India? Nggak juga, kalau dulunya Sekarang udah banyak, berbaur lah Sampurannya ya? Kata-kata kalau orang India disini, usahanya apa pak? Dulu, banyaknya jual rempah Rempah Sekarang ini, ini lah, untuk kesin, buka toko kayu Bagian kerja Oh kerja Emang tinggalnya disini, di kampung geling namanya? Kalau dulu dibilang kampung geling, kan kasar Sekarang dibilang kampung madras Itu yang lebih halusnya? Ya, nama dari India karena lain bawah Makasih pak, sehat selalu ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Udah berapa lama jualan disini, ibu? Udah 50 tahun aja, udah 50 tahun 50 tahun? Berarti ibu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa India juga? Oh hebat, hebat Saya cuma tahu aca-aca Banyak isinya ya? Jadi ini kentang, sirekoll Bawang pere Bawang pere Cabai Bawang bom Bawang bom Sama telur dicampur semua Oke, sip Ini campur sama Ini bawa kari Koleh matabang masik Oh, oke Koleh matabang masik Koleh matabang masik Yang dikasih bumbu lagi, dimasak pulang Alapaladis, seperti ini ya Nah, langsung aja ya Kita coba rasanya seperti apa Ketika itu Kayaknya menaik sih Kita kepanas Kamang Hmm, sebetulnya Rasanya gak terlalu beda ya Rasanya indomie nya masih kuat Tapi ada ketambahan bumbu-bumbu kari Yang india gitu Jadi Lebih enak sih Enak, enak, enak Kalau indomie bikin rasa seperti ini Pasti yang lagas Taman sayangnya Ini harus di masa sendiri Teman-taman di Medan Jangan lupa Kalau mau cari koliner unik Mampir ke Ini banglagas Ada di Google Med Ya, kita udah sampai di Ucok Durian Jangan bilang Pernah ke Medan Kalau belum Mampir ke Ucok Durian Ini Durian yang paling legend di Medan Sampai ada patung Durian seperti itu Nah Ini rame terus teman-teman Dan udah terkenal sekali di Indonesia Nah ini dia Enggak jual online Ucok Durian Wow, duriannya mantap Suganya para pecinta Durian Nah ini dia Duriannya Mantap Buka, buka, buka Uuuuuh Suganya pecinta Durian Darum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!